Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan hari ini kita akan coba membuat logo Piala Dunia 2026 ya Nah di sini pertama kita siapkan dulu ya menggunakan rectangle tool di sini ya menemak kita menggunakan ellipse tool ya kita buat seperti ini pastikan posisinya ini presisi ya jadi atas bawah itu sama ukurannya lalu kemudian kita ctrl-d ya kita aplikasi ini dan kita geser ke sebelah kanan di sini ya Nah lalu kemudian nih tinggal kita duplikat aja ya mungkin kita kecilkan lagi ctrl-d lalu kita pastikan di bagian setnya bagian midpoint ini aktif temannya bagian midpoint aktif lalu kita bawa ke bawah seperti ini Hai nah dia akan berada di bagian sini kalau sudah tinggal kita buat garis garis kita buat garis dulu ya di sini kita klik lalu kita tekan enter lalu kemudian kita bawa ke sini kita gunakan ya di sini menggunakan element ya kita bawa ke atas di sini dan kita duplikat lagi ctrl-d kita pilih bagian yang paling bawah di sini kita simpan di atasnya di sini dan kita buat satu satu lagi kita tekan sip kita pilih yang ini kita bawa ke bawah dan terakhir kita akan kontrol ctrl-d lalu kita bawa kita bawa ke bawah kita simpan di sini nah kalau sudah tinggal kita duplikat lagi kita akan buat garis lurus ya tegak ke atas tak rotasi seperti ini lalu kemudian ya kita geser sedikit ya lalu kemudian kita bawa ke samping kiri di sini dan kita duplikat lagi di sini kita bawa oke nah sekarang ini untuk angka 2-nya ya kita simpan aja di sini mungkin kita duplikatnya ctrl-d lalu kita bawa ke bawah seperti ini ini untuk angka 6-nya nanti ya Nah kalau sudah tadi kotak maaf tadi yang lingkaran garis ini tinggal kita seleksi semuanya ya kalau kita menggunakan inscape versi terbaru itu sudah bisa kita gunakan shape builder nah karena di versi yang ini belum ada kita buat secara manualnya aja lalu kemudian kalau sudah kita seleksi pastikan semua sudah teleksi terseleksi lalu kita pergi ke menu pad dan sini kita pilih combine nah sekarang langkah terakhirnya adalah kita membuat kotak ya background di sini pastikan temannya kotaknya ini melewati dari jangan sampai lewat dari objek garis tadi mungkin di sini ya kita buatnya nah kalau sudah kita kasih warna hitam aja lalu kita simpan ke bawah ini opacity-nya mungkin kita terangkan sini nah ini sudah terlihat ya ada beberapa garis kalau sudah pastikan kita ini mungkin kita ubah dulu warnanya biar mulai lihat warna kuning ya warna kuning kemudian ini kita terangkan pastikan kita pilih dulu yang garis-garis tadi yang setelah kita combine tekan shift lalu kita pilih background hitam tadi dan kita pergi ke menu pad kita klik division di sini kita potong-potong teman-temannya nah hasilnya seperti ini kita lihat ya angka duanya seperti apa dia ya angka duanya ini kita hapus ini juga kita hapus ini juga sama ini dan ini seperti ini oke nah sekarang jadi ya ini adalah angka duanya kalau sudah ini tinggal kita combine ya maaf kita division kemudian struknya kita hilangkan kita bawa ke sini sekarang di angka enamnya juga hampir sama ya di angka enamnya di sini kita lihat ya hasilnya nanti dia akan ke sini Hai ini kita komen juga sama ya kita combine di sini Hai kita combine lalu kita buat kotak tadi sama Hai seperti ini kita bawa ke belakang dan ini mungkin apasitnya kita terangkan Hai Nah kalau sudah ya kita sama kita ikuti langkah tadi ya tadi bisa disini Nah sekarang tinggal kita seleksi bagian-bagian tidak kita pakai ya di sini Hai nah ini di angka enamnya Hai Oke ya cukup mudah cara buatnya temennya di sini tinggal kita division maaf kita union nah hasilnya seperti ini Hai Oke sudah jadi ya baik tahunnya mungkin sampai di sini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya hanya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh